Halo sahabat papa, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan sekeluarga, amin Yap, video ini gak penting untuk kalian tonton, tapi kalau mau ditonton ya Alhamdulillah Tujuan video ini bukan untuk Ria, karena yang dibagikan juga gak ada apa-apanya, alias nilainya terlalu kecil bong Tapi tujuan video ini adalah untuk mengajak, menimbulkan rasa empati kepada sesama Menginformasikan ke kalian semua bahwa berbagi itu tak harus menunggu punya uang yang banyak Tapi dengan rejeki yang kalian miliki sekarang, kalian dapat berbagi kepada sesama Salah satunya adalah dengan cara di video gue, hemat dan terlaksana, yang penting niatnya bong Ayo lanjutkan di kalian, mari berbagi, jangan menunggu kaya, ntar keburu mati Satu lagi yang paling penting, jangan lupa subscribe Halo sahabat Papa Jalan-Jalan, jumpa lagi dengan gue di Papa Jalan-Jalan Nah hari ini hari Jumat, gue belum berangkat kerja Sebelum berangkat kerja, gue mau memasak Jadi hari ini gue mau memasak, gue mau jadi chef dulu Tapi gue mau memasak bukan untuk gue, bukan untuk keluarga gue, bukan Tapi buat saudara-saudara kita Saudara-saudara kita yang ada di sekitar bukit bunga, yang ada di sekitar Citra Indah ini Jadi begini, jadi setiap hari Jumat itu, kita itu ada kegiatan berbagi Kita itu ada kegiatan berbagi, cuma gak pernah kita shoot, gak pernah kita rekam Karena takutnya ria Cuma gue pikir-pikir lagi, orang tujuannya kan bukan untuk ria, bukan untuk apa namanya Bukan untuk dinilai, bukan Tapi lebih untuk memberikan semangat ke kalian Memberikan semangat ke kalian Cara berbagi itu gak harus menunggu rezeki yang berlimpah Rezeki yang banyak, menunggu uang yang banyak Gak perlu dengan rezeki yang kita dapat sekarang Dengan uang yang kita punya sekarang Yang gak terlalu besar Itu kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita di sekitar kita Caranya dengan apa? Caranya dengan memasak sendiri Dengan memasak sendiri, dengan belanja ke pasar sendiri Itu kita bisa berbagi rutin setiap Jumat Dengan saudara-saudara kita Kemarin sore, bini gue sudah beli ayam Dua kilo Dua kilo itu potong dua puluh Jadi sekitar untuk dua puluh orang Modalnya itu sekitar seratus tujuh puluhan Sekitar seratus tujuh puluhan Dapat ayam dua kilo Ayam dua kilo tujuh puluh ribu Beli beras, beli bihun, beli tempe, dan bumbu-bumbu lainnya Jadi cuma sekitar uang seratus tujuh puluhan Kita bisa berbagi sesama Ke sesama saudara-saudara kita di sekitar kita Ayo sekarang kita masak buat mereka Nah ini menu yang akan kita bagikan Ayam goreng Ini ayam goreng, ini ayam gorengnya sudah diungkap Tempe, gorengan tempe Sambal, dan ini bihun Bihun goreng Ini bahan-bahan bihun Cesim dan wortel Ini sambalnya Pertama kita bikin dulu bihun goreng Bihun goreng Bumbunya bawang merah, bawang putih doang Simple Bihun goreng selamat menikmati 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 habis terakhir selamat menikmati karena nanti